Sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang mau top up ya Top upnya di epictopup.id Karena disitu udah terpercaya dan juga harganya murah Daripada kalian langsung top up di google play Itu mahal banget pajaknya dan lain-lain Jadi kalian bisa langsung top up aja di epictopup.id Dan kalian bisa pake voucher saya ya Suhu Game Nanti kalian bakal dapetin diskon up to 2,5% ya Jadi kalian bisa langsung top up aja di epictopup.id Dengan menggunakan kode suhu game Oke, kembali lagi bersama saya disini Di game Tarisland guys ya Sekarang itu tanggal 21 Nah, tanggal 21 di Cina itu update gamenya guys ya Kayaknya update-nya itu harusnya kayak tengah malam tadi deh gitu Tapi disini ya karena saya gak bisa record tengah malam Jadi yaudah saya record disini besoknya Nah, hari ini tanggal 21 dan ada beberapa update ya gitu Tapi yang keliatan sih yang sekarang Yang udah muncul Itu ada sistem baru buat gear guys ya Atau fitur baru Yaitu disini ada item baru Namanya StarCore guys ya Nah, StarCore buat apa dan dapetnya dari mana aja Nah, ini saya mau bahas Tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe ya Kalian bisa subscribe dulu guys gitu Biar kalian gak ketinggalan video-video Tarisland berikutnya Apalagi Saya disini ada akses buat server Cina Jadi saya tahu ya update yang bakal muncul dulu guys ya Di server global nanti Jadi kalian jangan lupa subscribe Yuk kita langsung cek aja Nah, ini karena baru update di Cina guys ya Jadi kemungkinan besar mungkin di global itu seminggu lagi guys Biasanya selesai satu minggu ya Tapi saya gak tahu sih Siapa tahu besok itu ada maintenance Biasanya kan maintenance setiap hari Kamis ya Siapa tahu ngejer Saya gak tahu Tapi kayaknya sih tetap selang satu minggu ya gitu Dari server Cina gitu Di event ini aja juga selang satu minggu kok ya Nah, di Cina itu sampai tanggal 22 Jadi besok itu saya bakal buka lagi di server Cina Itu pasti ada event baru lagi guys ya Nah, kalau di global itu tanggal 30 atau 31 Saya lupa guys ya Jadi ya memang selesai satu minggu ya Sama di server globalnya Nah, sekarang kita bahas fitur yang baru muncul ini guys Nah, yang namanya batu star core Batu star core ini buat apa? Jadi kalau kalian baca di situ ya Kita perlu 40 biji batu star core Untuk enhance basic attribute 110 gear ya Equipment Dan itu cuma bisa dipakai satu kali aja Nah, di sini saya bacanya itu kan basic attribute ya Kayaknya sih maksudnya yang ini guys ya Yang putih Nah, kayaknya sih yang putih Yang atas itu guys ya Itu basic attribute Nah, ini kan equipment saya gak lengkap nih ya Kita lihat top global aja deh Nah, di sini sayang banget ya Karena baru update ya Ini semua orang ya Meskipun yang top global pun Itu masih belum ada yang punya 40 biji Jadi saya gak bisa ngeliatin guys ya Gitu Nah, jadi kalau kalian cek di sini Nah, ini kalau lengkap ya Jadi di sini Buat yang putih itu yang namanya basic attribute Nah, kalau buat yang hijau ini namanya enhance attribute Kalau buat yang ungu ini special attitude ya Jadi di sini beda Lalu di sini ada set Maksudnya basic attribute itu kayaknya sih yang putih guys ya Jadi kalau kalian cek di sini Kita baca lagi batunya Saya punya 3 biji sih Nah, dia itu dia naikin Enhance basic attribute 110 gear ya Bener ya Jadi itu yang ini guys ya Yang Nah, yang ini Jadi lumayan ya Nanti pasti naik semua attack, strength, sama stamina kalian gitu Tapi ini beda-beda sih Ini beda-beda ya Wow, ini ada yang physical death Stamina Physical death gitu Jadi pokoknya Dia bakal naikin yang putih Atau yang basic attribute Dan di situ cuma bisa dipakai 1 kali aja Jadi Misalkan kita udah pake di senjata Yaudah, kita gak bisa pake lagi guys ya Jadi gak bisa attacknya tiba-tiba seribu di sini Ya enggak dong ya Jadi gitu Itu ya guys ya Itu buat fungsinya Nah, di sini Meskipun di server China pun yang top global ya ini Ya tetap Dia masih belum punya guys ya Meskipun di sini ada yang special attitude-nya Udah yang biru-biru kayak gini guys ya Tapi bukan ini guys Kayaknya sih maksudnya yang putih ini guys ya Saya coba cek-cek lagi guys ya Buat special attitude yang biru ini maksudnya Apa tau kalau kalian misalkan ada info yang lain gitu Coba kalian komen di bawah deh guys ya gitu Misalkan Translate-nya salah atau gimana Soalnya di sini Translate-nya memang agak ngaco sih Itu yang di server China guys ya Siapa tau Di sini translate-nya salah gitu Tapi kalau di sini dari keterangannya sih ya Basic attribute tuh yang putih guys ya Lalu di sini dapet dari mana aja bang Jadi dari daily, weekly ya Itu kalian bisa dapet batu itu guys Jadi kita coba telusuri ya Nah yang pertama Itu dari activity Jadi di sini activity-nya yang awalnya itu Inscribe Stone Jadi semua yang Inscribe Stone itu Kayaknya udah diganti sama batu Star Core ini deh guys ya Jadi misalkan di Inscribe Stone ini Nah ini kan udah mentok ya Orang-orang mah udah 100 semua guys Jadi ya buat apa gitu kan Nah di sini jadi diganti sama Star Core Jadi Star Core-Star Core ya Dari daily aja udah dapet 6 ya Lalu di sini kita lihat di gameplay overview Nah di sini kalian beresin rim Itu kalian juga dapet ya Arcane Rim Jadi selain dapet chest itu Kalian juga bisa dapet Star Core Lalu di sini kalian juga bisa dapet Dari daily yang 3 days 3 days ya Ini bukan daily sih Namanya 3 days ya Itu Universal Hall Dark Invasion Sama satu lagi WB World Boss Nah di sini Saya dapet dari WB itu dapet 3 biji Lalu dari Universal Hall Nah ini kalian bakal dapet Setiap lantai Kalau nggak salah ya Jadi kalian bakal dapet Di setiap lantainya Lalu Sama kayak ini lah ya Kayaknya dapetnya itu sama deh Jumlahnya sama kayak Inscribe Stone Kayak biasa guys ya Lalu di sini Buat Dark Invasion itu Kalian dapetnya Lumayan banyak ya Sama Sama kayaknya Sama yang di Inscribe Stone itu Bahkan di sini juga ada Quest itu Kayaknya diganti Nah ini Dia dapet 6 biji Kalau complete 100% Dan kalian tau ya Ada quest yang biasanya Disuruh store Something itu kan Nah itu biasanya kan Dapet Inscribe Stone Diganti Star Core Jadi itu Lebih worth it lagi Sekarang kan orang-orang Males sih guys ya Main 3 days 3 days itu ya Main Dark Invasion Atau main Itu karena Nggak itu Hadiahnya udah Nggak terlalu menarik guys Hadiahnya Nah kita perlu Star Core guys ya Nah ini ya Ini kan disuruh store Nah kita bakal dapet Oh jumlahnya lebih banyak ya Jadi Inscribe Stone nya itu Cuman 2 Tapi Star Core nya disana 3 guys Oh jadi lebih banyak ya Apakah bisa seminggu Kumpulin 40 Kayaknya mungkin bisa kali ya Kalau kalian nabung Misalkan Udah deket hari update nih ya Kalian simpen semua tuh Kayak Rim Habis gitu Dark Invasion dan lainnya Tiga-tiganya itu kalian simpen Mungkin bisa jadi ya Seminggu jadi 40 Itu mungkin bisa gitu Soalnya ya Lumayan Lama ya Kita ngumpulin 40 tuh guys Kalau kalian Beresin daily ya Dan kalian hitung aja disini Kalian punya berapa equipment cuy Ada 14 equipment ya Jadi kalian Ya naikin satu-satu ya Nah disini Apakah perlu sih Ini kan udah End season banget ya guys Apakah perlu itu Buat Sistem Naikin Damage lagi Atau naikin Stamina lagi Darah lagi Dan lain-lain ya Kayaknya sih masih perlu Karena Kedepannya Kalian tau deh Ini buat event yang Arcan Rim Challenge aja Itu kan susah banget ya Kayak di global mungkin masih 59 ya Nah tapi Besok itu bakal ada Kayak gini lagi Cuman yang rate guys ya Jadi ini kan Arcan Rim Itu jadi yang 55 orang 5 orang Nah nanti itu ada Rate ya Rate challenge floor Nanti ada floor 1 Floor 2 Ya kayak gitu Sama kayak gini guys ya Jadi Kayaknya sih ya Pasti lebih susah Daripada ini guys Jadi ya tetap ya Kita perlu upgrade-upgrade lagi Buat equipment kita Meskipun udah Mentok guys Jadi begitu guys Ya itu-itu buat Sumber dari StarCore-nya Dan sayang banget disini Saya gak bisa Nyontohin guys ya Karena ya Orang-orang yang Top global di Cina aja Gak bakal punya ya 40 biji ya gitu Karena ya ini Baru banget update ya Hari ini Atau tadi malem gitu guys Jadi Ya nanti saya bakal Bukain lagi Kalau misalkan Saya udah punya Contoh atau Saya punya sendiri 40 biji guys Jadi saya bakal Contohin ke kalian gitu guys Sebelum di globalnya Rilis Jadi itu aja Buat konten kali ini guys ya Jadi disini masih belum ada Apa-apa Katanya sih nanti malam Itu bakal ada Pengumuman seputar season 1 ya Jadi saya bakal Tontonin nanti Di Taris Land Habis gitu disini juga Ini kan bakal habis nih Nah kita tunggu ya Besok ada Update apa gitu Habis Arkane Rim Floor Challenge Katanya sih Eventnya bakal nempel Nempel gitu guys Jadi ya kita tunggu besok ya Dan juga besok itu di global Biasanya maintenance Kita lihat maintenance Ada apa aja gitu Jadi Nanti saya bakal Buat video seputar Taris Land lagi Jadi kalian jangan lupa subscribe ya Biar kalian gak ketinggalan Video-video Taris Land Kedepannya Jadi itu aja Makasih udah nonton Jangan lupa like Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya Bye-bye